Intro Cerita-cerita seram, hantu gentayangan, mistik dan berbau mitos sering saya dengar. Banyak orang ragu dan skeptis. Tiap tempat memiliki cerita sendiri yang bikin puluh kuduk berdiri. Ada sejarah dibaliknya, terkadang cerita kelam. Saya Faradisa Siregar, menelusuri sisi lain tempat-tempat angker. Terus banyak yang melihat-lihat, kalau mata saya tidak melihat. Cuma yang nyewa rumah saya ini, tenang melihat. Ada ibu-ibu turun dari atas, bahwa gendongan. Setelah didekatin, hilang. Banyak yang melihat seperti itu. Tapi kalau saya tidak bisa melihat. Anehnya itulah. Kenapa kalau pendatang, orang lewat yang melihat. Waktu itu saya pulang dari empat kerja, dari atas. Lepas saya lewat mata air sini. Lepas saya itu, di mata air, di bak umum itu, istri saya bilang, ada perempuan lewat, pakai kebaya. Lepas saya lihat, tengok si perempuan itu hilang. Tidak tahu ke mana perginya, kan waktu itu. Taman Hutan Kera Taman Hutan Kera Begitulah warga bandar Lampung menyebutnya. Lokasi berada di kampung Tirto Sari, desa Sumur Batu, kecamatan Teluk, Betu Utara. Dua setaman hutan keras sekitar 3 hektare. Banyaknya kera yang berkeliaran. Dipercaya warga sejak tahun 80-an. Jenis kera yang jumlahnya mencapai ratusan ekor tersebut adalah jenis kera berbuntut panjang. Atau yang memiliki nama latin, macaca, pasti jularis. Di taman hutan kera juga didapat sumber mata air yang ketika zaman penjajahan Belanda dan pendudukan Jepang dimanfaatkan untuk mengisi ketel kereta uang. Selain itu, terdapat sebuah goa. Warga menyebutnya goa Jepang. Karena dulu goa ini dipergunakan untuk jalur evakuasi tentara Jepang saat terdesak di wilayah pantai panjang. Warga percaya keberadaan istana kerajaan kera di dalam hutan Tirtosan. Namun tak jarang warga yang sedang berada di hutan kera juga mengalami gangguan dari mahluk kain. Kawan saya, pas lagi itu kan cerita, ketemu saya, ini John daerah sininya angker ya? Iya, kenapa emangnya kaderan? Enggak, gue pacaran pernah ngeliat tiga kali si John daerah. Di kiri apa, yang kakek-kakek, kayak suster ngesot, ngeliat tolong-tolong, gak taunya. Tangan di bawah, kaki di atas. Terus yang kedua kalinya, putiranak di atas pohon sama pocong. Terus yang kedua kalinya, putiranak di atas pohon sama pocong. Di hutan kera Tirtosari, juga terdapat sebuah bekas kolam renang. Kolam renang tak lagi dioperasikan karena bangkrut. Sejak penutupan kolam renang, warga merasakan keangkeran. Ditandai dengan sering munculnya mahluk gaib yang kadang mengganggu. Dulu itu kolam renang ini, mau dibangun lagi, mau dihidupin kembali lagi. Tapi pekajaknya tuh udah takut, karena banyak yang ganggu katanya. Pada kabur, banyak yang berdatang, dari tim sewu, tukang-tukangnya itu. Sudah bawa alat-alat komplit, alat pelasak segala macem. Eh, pagi-paginya ngilang. Kayak ada yang, apa tuh, ngebetot-betot kakinya, diangkat-angkat, pahalannya dijembut-jembut gitu. Ada yang bunyi kenceng itu, Pak, yang untuk masak itu, bertantek-tantek. Ya takutlah. Pada kabur, paginya hilang. Gak ada yang ketinggalan. Padahal udah, ada sekitar 30 orang yang ngumpul di situ udah. Kabur semua. Konon katanya di hutan ini banyak sekali hal-hal mistis dan legenda yang dipercayai oleh warga setempat. Dengar-dengar waktu direnovasi, katanya pekerjanya ada yang diganggu. Digganggu, mungkin malam itu disering dilampauin ini mungkin. Di kampung Tirto Sari, Desa Sumur Batu, Teluk Betung Utara Bandar Lampung, terdapat taman hutan kera yang dihuni oleh ratusan kera ekor panjang. Selain suasana sejuk dan tenang, kawasan konservasi dan ekologi dalam kota Bandar Lampung juga terkenal angker. Setidaknya beberapa warga pernah melihat penampakan makhluk gaib di hutan kera. Pas malam, bapak sama berdua mah kawan, muka tempat teman. Nah, disana itu duduk dulu kan, nyantai. Ketau-tau pas mantan baru lah, pas habis bubaran, acara. Nah, sebelah teman saya ini ngomong, Deng-deng, ada apa tuh di sepohon? Apa, Ki, kata-kata? Saya lihat, iya, Ki, kayak apa sih? Baju putih, gelombang-gelombang gitu lah. Cuma kakinya hitam, tangannya hitam. Nggak berapa lama itu saya diciluk banget, tunggu dia. Cerita-cerita seram yang pernah dialami warga, Membuat saya penasaran dan ingin tahu lebih dalam Tentang hutan kera sumber batu. Duas hutan kera kurang lebih 3 hektare. Angin bertiup kencang saat saya memasukinya. Sekarang saya berada di kawasan hutan kera. Konon katanya di hutan ini banyak sekali hal-hal mistis dan legenda yang dipercayai oleh warga setempat. Ada apa sebenarnya di sini? Semakin masuk ke dalam hutan, saya semakin jarang menemui kera yang berkeliaran. Berbeda dengan suasana saat ketika saya masuk tadi. Cerita yang berkembang di masyarakat menyebut ada perempuan tua penunggu hutan kera. Makhluk gaib itu sering menampakkan diri di dekat matahair. Tiba-tiba ada angin, kencang banget anginnya itu. Dua orang desta berapa kali, sampai tiga kali. Begitu ngebut lagi, tahu-tahu kita kejadian keselatan di depan gua. Jatuhlah desta, dia juga jatuh. Pas desta bangun, di gua ngeliat agak sekejap sosok perempuan maki kebay putih sama monyet. Berduduk-berduduk di situ. Pas dekat teman desta, bangun, mukanya udah gak ngebentuk lagi. Jadi tinggal satu, darah mukanya ngebentuk lagi. Entah kayak mana. Di bagian dalam hutan terdapat goa Jepang. Kondisinya tidak terurus. Goa Jepang di hutan kera terbilang panjang. Ujung goa Jepang mengarah ke dua tempat yang berbeda. Perjalanan terus berlanjut menuju area kolam renang Tirto Sari di seberang hutan kera. Menurut cerita warga sekitar, banyak kecelakaan yang menyebabkan pengunjung kolam renang meninggal dunia. Terkadang, penyebab kecelakaannya tidak masuk logika. Sekarang, saya ada di kolam renang Tirto Sari yang berada di kawasan hutan kera. Menurut cerita dari warga setempat, di kolam renang ini ada tiga korban yang tenggelam. Permisi, Pak. Ya, Bapak dengan siapa namanya? Namanya apa? Wah, saya Disa. Pak, selama Bapak tinggal di daerah sini, itu ada kejadian apa saja ya, Pak? Saya cita di awal lagi media den ya, pertama yang anak pagi sekalas ini ya. Di sekolah, setelah pulang, baju ada, orang yang tidak ada, setelah ditarik. Ya, saya juga terpasang nyari ke kolam malam, setelah jam sepuluh malam, tidak berkenaan kan. Nah, setelah itu, ini belum direhat ini, renovasi ya. Setelah renovasi selesai, ada kejadian kedua yang punya tokoh testil kapital itu. Itu, tutup sementara, tutup sementara, buka lagi, selama beberapa bulan, kejadian terakhir anak polisi itu. Seperti sekarang. Yang kejadian pertama itu, dia anak sekolah SMP? SMP Eka Karya, kalau nggak salah. Itu kena-kenanya diambil jam 10 malam. Kalau yang anak polisi itu, dia umur berapa ya, Pak? Pokoknya SMP kelas 2, kayaknya. Dari tiga korban itu yang meninggal, rata-rata cowok atau ada cewek? Cowok kok, cewek. Kebetulan, saya juga sering bantu-bantu bapak juga, sering bantu sini kan, kalau ada berenang kan. Kebetulan saya bisa kebantu, saya tolongin. Nggak apa-apa, kebanyakan cowok. Tapi kejadiannya? Kejadiannya itu, Pak, meninggalnya karena dia nggak bisa berenang? Atau emang gimana? Ya mungkin nggak bisa berenang atau keram, atau ada mitos di olemen yang kita nggak tahu kan. Percaya nggak percaya kan, nyatanya begitu kan. Mitosnya apa, Pak? Ya mungkin pendungu CD mungkin, kan banyak kan. Sebelum merenovasi kan, setelah dibeli bapak-bapak dokter tanukan, orang pintar banyak yang dipanggil. Ciumin dan ke luar-luar. Tapi nyatanya masih juga ada kan. Ya. Ya, dan yang kedua, kedua, ketiga itu. Berarti udah nggak ada warga yang datang ke sana lagi ya? Iya. Ada beberapa yang ingatinya itu tajam banget, tapi nggak apa-apa. Kita jalan terus aja, sambil masuk ke dalam. Iya, dia pengen ikut kita, pengen mastiin bener nggak sih apa yang takut pemuli ke dia, kalau kita tuh datang ke sini, nggak enggak ganggu pemuli-pemuli di sini. Untuk mengetahui lebih jauh tentang cerita dan misteri apa yang ada di hutan kera di Bandar Lampung, saya melakukan penelusuran malam bersama Melly, seorang teman yang indigo. Melly mampu melihat dan berkomunikasi dengan mahluk gaib. Melly, tadi dari Jakarta jam berapa? Aku dari Jakarta, lupanya jam-nya jam berapa yang jelas itu aku pagi, pagi banget. Mel, ini kan sekarang kita nggak ada di kawasan hutan kera. Dari data yang aku dapat, di sini ada tiga tempat yang dianggap mistis dan banyak legenda yang dipercayai oleh warga setempat. Salah satunya ada di hutan kera di sebelah sana, terus ada gua, gua Jepang, yang satu lagi ada tuan bernambung di sebelah situ. Gimana kalau penelusuran kita yang pertama masuk ke dalam hutan kera? Oh, ya, 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 ya. Ini, ini udah rame ya, banyak gitu. Dia kayak nyambut kita gitu. Cuman ada beberapa yang ingatinya tuh tajam banget, tapi nggak apa-apa. Kita jalan terus aja sambil masuk ke dalam. Oh, ya, ya, ya. Ada perempuan ya, perempuan yang tadi tuh pas di depan sana, di luar, baru kita masuk, gitu. Dia itu perempuan cewek, pakai bajunya kebaya, kebaya warna merah. Dia itu ngikutin kita sih dari tadi, gitu. Pas di sebelah mana posisi ya? Dia ada di sini nih, samping. Dia itu siapa? Dia itu seorang perempuan ya, perempuan masih muda, cantik-cantik banget dia. Dia itu tinggalnya sih sebenarnya nggak di sini. Tinggalnya nggak di daerah-daerah sini. Dia ada di bawah. Cuma dia naik, kayak ke atas. Tapi dia itu emang asli tenunggu di hutan kera ini? Iya, oluhun di sini. Dia bisa dibilang itu kayak semacam ratunya ya, ratunya di sini, gitu. Lain kita... Terus apa lagi yang kamu lihat? Ada di sini. Ada... Satu yang di sana. Sampai aku mati. Di sana itu ada... Laki-laki, badannya itu kayak dibilang seperti kayak gendrut, orang saksa, gitu. Tapi mukanya itu kecil banget, kepala itu kecil banget. Terus di bawah pola. Ini ada batang. Ada batang. Nah, dia di situ, di belakang, tepat di belakang itu. Tapi yang tadi yang seperti kamu lihat, ada perempuan yang berkebaya dan ada juga di sini yang berbentuk gendul ruo, ya? Iya. Itu ada kaitannya nggak sama mistis yang ada di hutan kera ini? Mistis? Sebentar ya. Dia sebenarnya nggak ada kelihatannya sih. Dia datang ke sini itu, cuma mau melihat kita, gitu. Dia nggak kenapa-kenapa. Cuma tatapan matanya dia itu tajem banget. Merah. Merah banget. Tatapannya itu ke kita dibilang seperti sinis, gitu. Tapi nggak apa-apa. Tapi mereka berdua itu tidak mengganggu? Nggak, nggak mengganggu. Kecuali ada orang yang coba buat mengusik mereka, mereka akan menampakkan dirinya mereka, gitu. Kamu bisa berinteraksi sama dia. Coba sebentar ya. Dia nggak mau diajak komunikasi. Dia malah marah. Penelusuran kami berlanjut ke bagian dalam hutan kera. Mel, sekarang kan kita udah ada di dalam hutan kera. Informasi yang aku dapat, disini banyak banget kejadian-kejadian mistis dan legenda yang dipercayai oleh warga setempat. Menurut pandangan kamu, hutan ini seperti apa ya? Kalau menurut pandangan Meli ya, disini tuh memang banyak banget. Aduh, pusing. Kamu kenapa? 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 Kenapa, udah klik-klik. Kenapa? Kenapa disini banyak yang bilang sini tuh mistis atau seperti apalah gitu ya? Tapi memang aku merasakan sendiri, memang disini tuh banyak. Bahkan sebenernya nih di depan-depan kita juga ada, gitu. Karena mereka tuh mau nyoba buat besok waktu. Terus mau, tapi aku coba buat ngelawan ya, diraku sendiri. Tiba-tiba. 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 Sejak awal memasuki hutan keras sumur batu Bandar Lampung Sudah banyak makhluk gaib yang mengikuti kami Begitulah menurut penglihatan Melly yang seorang indigo Sehingga mampu melihat dan berkomunikasi dengan makhluk dari dunia lain Kami terus masuk ke dalam hutan kera menuju goa Jepang Kita minggu masuk ke dalam aja yuk Oke Terus Keberadaan goa yang tersembunyi dan tidak terawat Sehingga menambah kesan angker Ketika masuk ke dalam goa Udara terasa pengap Hingga membuat kami sesak Terus langsung sebelah keren disini dis Sebelah keren disini Tepat di depan aku ini dis Ada yang duduk Orangnya Gede banget Gede banget dia Dia kayak orang bertapa Kayak orang bertapa disini Sila duduknya Dia itu siapa? Dia itu penunggu disini Dia itu Kenapa? Dia gak mau Aku kasih tau Gede Dia itu siapa? Dia itu siapa bilang Aku cukup ngasih tau Aku itu Menurutnya seperti apa Dan aku Menurutnya posisi seperti apa Gitu Alasan dia kenapa Gak mau ngasih tau Dia gak suka Dia marah Ya di goa Jepang ini Informasi aku dapetin juga Katanya dulu Tempat persembunyian Dan bertahanan Waktu di jaman Jepang Menurut ke Indonesia Menurut pengaturan kamu ini Bener gak? Iya Jadi ini tuh Dulunya ya Gak cukup-cukup seperti ini dis Jadi Ini tuh dulunya Bisa tembus ya Tembus Kalau Kesana itu Dua jalur nih Tembusannya ke Sekolah Sama Bank ya BI Makanya sekarang itu ditutup Itu kenapa ditutup? Ya Karena kalau misalkan Ini terbuka Gitu ya kan Kan disana Di luar nih Di luar sana Kera-kera Bisa masuk ke dalam sini Gitu ya Nanti dia malah mengganggu Ke dalam sana Udah gitu Otomatis masyarakat Dari luar Itu bisa masuk lewat sini Buat tembus ke BI Ataupun ke sekolah Jadi mengganggu juga Buat mereka Gitu Makanya sekarang ini tuh ditutup Tapi disini ada kaitannya Yang aku dapatkan Warga-warga sering bilang Katanya banyak sekali Orang-orang luar Datang ke sini Untuk kayak Meminta Nomor Kayak togel Kayak gitu Itu benar gak? Iya Yang tadi aku bilang ya Kenapa Masyarakat Di luar sana Gitu Masyarakat luar ya Bukan yang ada berada Di sekitar sini Itu sering banget Datang ke sini Gitu Buat minta nomor Atau mereka Percaya itulah Karena yang tadi aku bilang Disini tuh Ada Seseorang Gitu Yang bisa Ngasih ke dia Yang buat dia itu Menghasilkan gitu Bahkan Sebetulnya Bukan Apa yang mereka cari itu Cuma sekedar nomor Atau kayak Muja lah Kata Kasara ya Disini tuh Mereka Memperebutkan Satu Ada satu benda Gitu Itu batu Batu Iya Berwarna apa? Batunya itu Warnanya itu Merah gitu Tapi Sampai saat ini Masyarakat Atau warga di luar sana Gak ada yang bisa menemukan Gitu Ya udah gitu Mending kita lanjut ke Kolam berenang Setelah menusuri Hutan kera dan kuah Jepang Saya dan Melly Melanjutkan Penusuran ke kolam berenang Yang terletak berada Di seberang Hutan kera Untuk menuju Kolam berenang Kami harus Melewati pagar Karena jalan masuk Sudah tertutup Sampai jumpa di video Melly tiba-tiba merasa haus dan pingsan Begitu kami memasuki area pola penang Ini aku melakukan penyusuran di depan kolam berenang Pertol Sari Tapi di saat perjalanan aku ke sini Tiba-tiba Melly pingsan dan keadaannya sangat lemah sekali Dia melihat yang di kolam Mata-mata 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 Dia melihat yang di kolam Dalam korban Masuk di belakang Saat penelusuran malam di hutan Kera, saya dan Meli menemui berbagai penampakan makhluk gaib. Kehadiran makhluk gaib itu telah menguras energi Meli sehingga jatuh tingsan. Setelah Meli segar dan cukup energi, kami mengutuskan untuk melanjutkan penelusuran ke area hutan Kera. Namun saya masih penasaran, ingin tahu apa yang menyebabkan Meli tingsan. Loh, tadi kamu kenapa ya? Kamu tadi tiba-tiba pingsan. Ya, tadi tuh pas baru datang, masuk jalan kesini. Aku dari sana, disini aku tuh cewek. Dia salah satu korban ya, salah satu korban. Akhirnya, aku juga udah, anjikku udah mulai-mulai habis gitu. Akhirnya aku kepancing sama dia. Pancing sama dia, kita coba buat masuk. Tapi aku bisa tetap lawan. Karena gak kuat, lemes banget, jatuh. Tapi sekarang kamu gak apa-apa kan? Gak soal gak apa-apa. Ya udah, kita lanjut ke sebelah sana aja ya. Oke. Sekarang kan kita udah ada di depan kolam berenang Tirto Sari. Ya. Kolam bukannya ini ditutup karena banyak sekali korban yang tunggalan disini. Menurut pengalatan kamu, ini ada apa aja ya disini? Kalau disini, orang berenang itu perempuan, perempuan sama anak-anak kecil. Nah, mereka tuh memang korbannya, sama wanita, sama anak-anak kecil. Mereka itu, tinggal disini, banyakkan kan hilang. Banyakkan hilang, karena mereka itu tertarik, tertarik ya, tertarik sama pusaran air yang ada dalam kolam berenang ini. Di sebelumnya posisinya, tepat di sini. Di kolam berenang ini sendiri, ada kaitannya gak sama maksud yang ada di kawasan hutan kerat. Kalau bisa dibilang, itu ada kaitannya. Karena kan, ini tuh pusat, seperti ini, kayak wisata ya. Wisata. Kita kalau ke atas itu, jadinya kita kayak ke hutan, terus kita bisa ngeliat-ngeliat gua gitu. Nah, mungkin setelah dari sana, mereka bisa melaksasikan diri mereka itu dengan berenang gitu. Jadi, yang bikin korban-korban di sini itu banyak, itu dari si laki-laki. Laki-laki yang puas lubang badan tinggi, besar, terus seorang perempuan. Bahkan ada seorang nenek-nenek, nenek-nenek itu biasanya kalau pagi itu dia ada di pintu gerbang. Pintu gerbang, biasanya kita, kalau kita mau masuk ke dalam sini ya, pertama kali kita baru memasuk. Tapi pada saat ketika malam hari, nenek-nenek itu ada di atas. Menjelang pagi lagi, dia turun ke bawah. Turun ke bawah di pintu masuk yang di bawah ini, tanah kerak. Terus, yang kamu lihat di tangan kiri kita, kalau di belakang, ada nggak keberadaan dia? Dia adanya di sini sana. Di sini sana? Iya. Itu keumpulan yang tadi kamu bilang itu? Yang terus, perempuan yang mau coba aku, itu dia, korban dia itu, mungkin warga pernah cerita lah ya, tentang anak tunggal. Anak tunggal itu, lebih panjang. Masihnya aku kalau melihat dia, dia juga mau cerita, mungkin sama aku, dia nggak keberadaan dengan orang tuanya, gitu. Hati-hati. Dia ngerti ada di sini, ya? Iya. Mungkin. Nah, udah deh, mending kita berada aja ya. Yuk. Penelusuran malam kami menemui berbagai cerita dan kejadian gaib di sekitar hutan kerat Tiltosari, Sumur Batu, Teluk Betung Utara, Bandar Lampung. Cerita-cerita seram yang beredar di masyarakat dan penampakan makhluk gaib juga kami rasakan. Hutan yang berada di tengah kota Bandar Lampung menjadi habitat yang nyaman bagi ratusan kerak. Tak hanya jadi istana kerajaan kerak, hutan konservasi ini juga dihuni makhluk tak kasat mata. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.